selamat menikmati syariat mahtuah itu adalah kita sholat menghadap Ka'bah ini juga sudah menjadi bahan pertentangan, bahwa kita harus punya presisi sedemikian rupa sehingga mejid-mejid dikasih garis-garis 24,5 derajat barat ke arah utara dan seterusnya seolah-olah kita bisa benar-benar menghadap Ka'bah tapi kalau Anda menghitung bujur dan lintangnya susah juga kalau menghadap Ka'bah jadi sebenarnya Ka'bah itu inisial kalau mau menghadap Ka'bah benar harus miring ke depan kalau dari Indonesia miring berapa derajat sehingga wajah kita menghadap Ka'bah karena bumi ini bulat seandainya bumi ini rata masih mungkin kita menghadap Ka'bah jadi aslinya tidak mungkin ada presisi material atau presisi teknis menghadap Ka'bah maka kita harus punya parameter kita harus punya cara berpikir cara melihat harus punya apa namanya metode untuk menemukan hakikatnya ini apa sebenarnya nomor satu memang ditemukan akhirnya bahwa memang harus menghadap Ka'bah Ka'bah itu bukan hanya itu dasar bukan hanya tempat dimana kita mempersatukan wajah kita untuk menghadapkan ke suatu arah akhirnya ditemukan bahwa memang Nabi Ibrahim dulu itu terbimbing oleh Allah untuk membangun Ka'bah di pusat gampangnya titik nolnya dunia bahkan kemudian ditemukan bahwa seluruh galaksi dan alam semesta ini titik pusatnya adalah Ka'bah dan itu tidak mungkin diteliti secara ilmiah dan kalau menunggu penelitian ilmiah maka baru sekarang orang menentukan Ka'bah sehingga semua Nabi-Nabi dulu malah tidak menghadap Ka'bah itu ada penemuan seperti itu tapi tidak berarti Ka'bah itu Allah jadi kalau saya sholat mengharap Ka'bah bahkan saya sholat di masjidil haram mengharap dewi paling depan softnya di depan Ka'bah orang bisa menuduh Allah orang Islam juga nyembah berhala nah kita kan tidak nyembah Ka'bah nah sekarang orang lain yang nyembah patung itu kalau dia mengatakan lusan tidak nyembah patung kok saya itu menyembah sesuatu yang agung yang maha besar yang saya lambangkan dengan atau melalui patung ini sama dengan orang Islam melambangkan kebesaran itu dengan Ka'bah nah itu bisa juga ada perlebatan seperti itu tapi intinya adalah bahwa kita menghadap Qiblat itu kalau saya menyebutnya itu yaitu Allah menentukan titik administratif supaya orang bisa mempersatukan arah wajah di seluruh dunia tapi kita tidak menyembah Ka'bahnya sehingga Ka'bah itu memang suci tapi tidak usah dituhan-tuhankan tidak usah disakral-sakralkan sampai seolah-olah seolah-olah kainnya itu berkah sampai kita sobek-sobek kita bawa pulang keing jadian jimat terus digaim bungkus aking nah demikian juga hajar aswad kita mencium hajar aswad itu bukan bukan karena hajar aswad itu punya keistimewaan secara fisik keistimewaannya hajar aswad adalah pada peristiwa dimana Rasulullah mencium dia maka Sayyidina Umur pun mengatakan sebelum mencium Ka'bah kalau tidak karena Rasulullah mencium kamu aku tidak akan bersedia mencium kamu kan begitu jadi yang dicium itu sebenarnya Allah yang dicium itu adalah kenekmatan kita di dalam berdialektika dan menyembah atau mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini tidak hanya menyangkut Ka'bah di dalam hal apapun saja sebenarnya kita harus menemukan hakiki dari persoalannya kalau tidak kita bertengkar tidak karu-karuan terus menerus gitu sampai akhirnya nanti ada sertifikasi Ka'bah sampai ada sertifikasi-sertifikasi macam-macam itu membuat kita menjadi tidak semakin dewasa tetapi kita apa namanya tidak memiliki landasan-landasan filosofis dan hakiki untuk memahami suatu hal sehingga kita akhirnya menghabiskan waktu secara mengkhawatir untuk mempertengkalkan hal-hal yang sesungguhnya tidak kita fahami substansinya jadi bapak-bapak ibu sekalian omongan saya ini juga sekali lagi jangan dipercaya karena yang justru saya inginkan dengan omongan ini adalah anda percaya kepada Allah dan memahami Allah seandainya Allah dulu nyuruhnya ke Candi Burabudur ya kita menghadap Candi Burabudur terserah jadi saya mohon dengan sangat kita memperkecil apa namanya pertengkaran-pertengkaran yang tidak-tidak dan memperbesar hikmah dari segala perbedaan kita itu sebagaimana Allah selalu mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati